Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wala alihi wa sahabihi wa manwalah Melanjutkan Tauhsiah kemarin ya, jadi Kiamulain ini ya Ada tiga hal yang harus kita lakukan Sesuai contoh Rasulullah, jadi pertama Berkaitan dengan masalah sholat ya Kiamulain ini ya, sholat malam Tarawih maupun nanti Setelah tidur, bangun tidur Bisa kita lanjutkan tambah Tahajudnya juga boleh, tapi tidak perlu Lagi dengan sholat tepat Yang kedua Adalah Bagaimana kita Melakukan interaksi dengan Al-Quran Kemudian yang ketiganya Adalah Berdoa Bermunajas kepada Allah Terutama kita memohon ampun Kepada Allah, bagaimana Akan diampuni Allah gitu Wufirullahumma taqaud damamin danbi Gitu ya, kalau kita tidak pernah memohon Ampun gitu ya Nah yang kedua ini barangkali kita Akan detilkan ya Yang terkait dengan masalah bagaimana Kita berinteraksi dengan apa Al-Quran gitu Ada tiga tahapan dalam berinteraksi Dengan Al-Quran gitu Pertama Itu cara Membaca Kiro'ah Jadi kiro'ah itu Membaca Ikro gitu ya Membaca Membaca tidak harus dengan makna gitu kan Jadi hanya membaca saja ya Seperti mungkin yang dilakukan Ada sekarang Tahu gak maknanya Kan gak kan ya Tapi Motivasi untuk membaca Al-Quran ini Kuat sekali Karena dengan membaca itu ya Membaca satu huruf saja Merupakan sepuluh apa Kebaikan gitu Apalagi di dalam hari Ibalan bulan puasa ya Sebagaimana Jadi benar-benar Begitu besarnya gitu ya Fadillah atau kebaikan Yang akan kita peroleh Ketika membaca apa Al-Quran Jadi sebenarnya disini Quran itu Benar-benar seperti apa ya Mungkin dalam Sekarang seperti paket hemat gitu ya Begitu mudahnya Kita melakukan gitu ya Baca satu huruf itu sepuluh apa Kebaikan Apalagi Kata baca Qurannya sangat apa Panjang gitu ya Kemarin kan sudah membahas gitu Bagaimana hubungan dengan jumlah Rokat terawes dengan apa Bacaan gitu kan Itu kan ada kaitannya ceritanya Sebenarnya gitu Ya Jadi benar-benar ya Membaca Membaca Itu sudah ini Dan itu akan menjadi Safat kita nanti Di hari kiamat gitu ya Apalagi kalau misalkan Meskipun kita belum belajar Ada salahnya gitu ya Itu akan mendapatkan apa Dua Pahala gitu Yang berat baca gitu Karena diulang gitu Itu akan mendapatkan Dua pahala Tapi bukan berarti kita Terbata-bata terus Harus mahir ya Sesuai tajwidnya gitu ya Karena kalau misalkan Orang yang mahir Membaca Quran Itu akan bersama dengan apa Malaikat itu Ya Artinya kalau bersama dengan malaikat Artinya kemungkinan dia kalau berdoa apa Makbul itu Silahkan Nah tahapan kedua Interaksi dengan Al-Quran itu Itu namanya Tilawah gitu Ya Jadi tilawah itu Bukan hanya sekedar membaca Tapi juga Apa Mendalami apa Artinya gitu Kalau yang pertama Kiroah itu Menggunakan ilmu tajwid Ya Kalau yang kedua Ya tilawah ini ya Memaknai Maknanya Artinya apa Penafsirannya apa Kemudian di Implementasikan Dalam kehidupan Itu kita memerlukan ilmu apa Ilmu tafsir disitu Gitu ya Dan sebenarnya Kiroah itu bukan sekedar Baca-baca gitu Seperti kita belajar aja Kita membaca Membaca tujuannya apa Sebenarnya nanti untuk tahap kedua kan Untuk tahap kedua Yaitu apa Mendalami Memaknai Artinya itu apa Seperti apa Makanya dulu orang-orang tua Ya kakek gitu Nenek gitu Sering kan Kalau kita ngomongnya apa Bukan hanya sekedar ikrah gitu Bilangnya apa Ngaji-ngaji Maksudnya kan mengkaji Jadi mengkaji itu serupa Dengan apa Tilawah sebenarnya Ya Kadang-kadang suka Yuk ngederes Yuk ngederes Itu sebenarnya dari apa Darosayat rusuh Mempelajari artinya gitu Belajar Kalau tempatnya Madrosah Kalau orang yang belajarnya Mudaris gitu Sebenarnya belajar Apalagi ada istilahnya Wajilis ta'al Suka namanya apa Tadarus gitu ya Nah itu dulu Saling mempelajari Saling menyimak Sebenarnya Menyimak maknanya Bukan hanya sekedar apa Bacaan Bacaan Tapi ya memang sekarang sih Tujuan Tujuan terlihatnya Hanya membaca Quran saja ya Tadarusan gitu Tapi oke lah Gak apa-apa Itu seperti Apa sampaikan Ya itu adalah Untuk membuka Ke tahap Berikutnya ya Yaitu apa Tilawah gitu ya Seperti itu Dan orang yang melakukan Tilawah ini ya Memaknai artinya Berusaha diimplementasikan Dalam kehidupan gitu Ini sungguh luar biasa ya Lebih besar pahalanya Lebih besar fadilannya Dibandingkan Tingkatan dari Kiro'ah saja gitu Jadi kalau tilawah itu ya Di dalam hadis Kata Rasulullah Orang yang meniti Jalan untuk Mencari ilmu ya Itu akan dimudahkan Dimudahkan oleh Allah Jalan menuju apa Surga gitu Bahkan malaikat Membentangkan sayapnya Karena ridak Terhadap yang apa Menuntut ilmu itu Seperti itu Semua akan meminta ampun Penuduk langit Bumi Sampai ikan di air Pun akan Memohon ampunan Kepada orang yang menuntut Apa Ilmu itu Bahkan seorang yang alim Dibandingkan seorang yang abid Ya orang yang beribadah Itu laksana sinar bulan Dengan apa Bintang gitu Jadi begitu besarnya fadilah Orang yang apa Melakukan apa Tilawah gitu ya Mendalami Beda itu artinya Bahkan di dalam Di dalam apa Hadis lain ya Kata Rasulullah Orang yang melakukan tilawah Mengkaji gitu ya Itu akan diberi ketenangan Diberi rahmat Dikelilingi Oleh malaikat Bahkan disanjung-sanjung Allah Kepada penduduk langit Seperti itu Coba bayangkan Ketika membaca Misalkan Alhamdulillah Tapi kita tahu artinya Segala puji Allah Yang begitu banyak Memberikan nikmat Itu maknanya sama Memberikan ketenangan Dan memberikan rahmat Seperti itu Ya itu tingkatannya Nah tingkatan yang ketiga Yang paling puncak Adalah apa Tafiz Tafiz sih bukan hanya Sekedar menghapal ya Menghapal tapi Nggak tahu makna Sebenarnya mana Tafiz itu Nanti di luar kepala Dan tahu Jadi tingkatan yang ketiga Ya setelah kiroan Dan apa Tilawa Jadi kita belajar Menghapal itu Bukan untuk dilombakan Sebenarnya Walaupun untuk Kontivasi boleh lah Untuk anak-anak Tapi sebenarnya Supaya kita apa Nggak harus bawa-bawa Mushaf gitu ya Langsung hafal di kepala Tahu maknanya Langsung diterapkan Begitu saja juga Dan seterusnya Jadi benar-benar itu ya Kalau Tafiz itu Tingkatan yang paling Apa Tinggi Bahkan di dalam Surat Al-Qamah Sebenarnya mudah itu Untuk menghapal Di dalam surat Al-Qamah itu Sampai empat kali itu Di ayat 17 22 32 Dan 40 Isinya sama tuh Ayatnya tuh Walakod Yasarnal Quran Nalizhikri Fahal Mim mudhakir Ya Sungguh ya Akan Kami mudahkan Gitu ya Quran itu Untuk belajar Quran itu Untuk apa Mengingatnya Apakah ada orang Yang mau pelajari Atau menghapal itu Misalkan saja Itu sampai empat kali Begitu mudah Sebenarnya Dan kita membayangkan Kalau Al-Qur Membaca Menghapal itu Itu lebih tinggi Dari dua tingkat sebelumnya Coba membayangkan Kalau menghapal Misalkan Mama ketika menghapal Berapa kali dibaca Satu ayat Sampai berulang-ulang itu Bahkan ada Membaca itu Untuk Tafiz itu Sampai harus Minimal Tujuh kali Ada yang sampai Sepuluh kali Supaya apa Apalagi Kalau tahu Maknanya Kalau tahu Maknanya Langsung diterapkan Dalam kehidupan Sehari-hari Nah Ini yang saya Sampaikan Terkait dengan Tilawah Belajar itu Nggak usah Banyak-banyak Ya Satu sampai lima Satu ayat Sampai lima ayat Maksimum Jangan banyak-banyak Dan Ini Rahasianya Nggak usah Kita belajar Dari Al-Fatihah Sampai Anas Pelajari saja Sesuai Aktivitas kita Soal Misalkan Mama Pelajari Bagaimana Menjadi Seorang Ibu Yang Baik Papa Menjadi Papa Yang Baik Lia Bagaimana Menjadi Dokter Yang Baik Bapita Bagaimana Menjadi Guru Yang Baik Masa Bagaimana Menjadi Suami Yang Baik Itu Saja Terapkan Di dalam Kehidupan Sehari Nggak harus Meluk Baca Dari Awal Sampai Akhir Enggak Itu yang Sesuai Aktivitas Kita Saja Kemudian Nanti Dikembangkan Yang Mudah Mudahan Di dalam Apa Di dalam Bulan Puasa Ini Kita Bukan Hanya Sekedar Kiro'ah Tapi Dilawak Banyak Sesuai Dengan Apa Yang Kita Kerjakan Mungkin Itu Saja Mari Kita Tutup Dengan Doa Penutup Majlis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai